Nah, ini kenapa Anies tetap menjadi pilihan, atau mungkin juga DPW tetap mengusung Anies, tapi kan dia sudah, artinya pernah kalah di Pilpres begitu? Ya, saya kira setiap keputusan ada pertimbangan-pertimbangan ya, termasuk pertimbangan popularitas, pertimbangan elektoral, termasuk pertimbangan usulan-usulan dari para tokoh, dari para relawan, dari simpatisan kader, makanya keputusan ini diambil dengan banyak pertimbangan. Jadi kami mengapresiasi keputusan DPW, DPTW ya, Dewan Timan Tingkat Wilayah, dan kami akan mengkaji di level 31. Nah, selain nama Anies, ada lagi nggak, Bang Iqbal, yang mungkin sudah masuk ke DPP? Sementara ini belum ada, tetapi untuk pilihannya, kami akan membahasnya. Artinya untuk Pilpres, karena Jakarta memang hanya dari DPW Jakarta saja? Ya, dari usulan dari DPW Jakarta. Oh, dari DPW Jakarta sendiri hanya Anies ya? Tidak ada pasangan atau apapun? Belum ada, belum ada. Tapi sedang menunggu juga usulan-usulan untuk wakilnya. Nah, apakah usulan Anies, Anies-nya sendiri sudah pernah berbincang langsung dengan PKS belum, Bang Iqbal? Ya, saya kira mungkin di level DPW sudah ada komunikasi-komunikasi ya, sudah ada pertemuan ya. Nanti akan dipindah lanjuti oleh level DPW. Jadi kita buat bertahap lah, berjenjang. Terima kasih telah menonton!